Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Banyak gejolak yang terjadi, goncangan yang terjadi Ada begitu banyak kabar-kabar yang menakutkan, bencana, gempa Bahkan ada banyak ketakutan di sekeliling kami, kematian karena virus dan lain sebagainya Namun kami percaya orang yang dekat dengan Tuhan akan tetap aman di dalam hadirat Tuhan Mari naikkan pujian ini bersama Jaman sekarang berjadalah Amin Jaman sekarang Jaman sekarang Berjadalah Lihat dunia yang bergelora Terdengaran Sampai jumpa di video selanjutnya Katakan pujian ini Jaman sekarang Jaman sekarang Jaman sekarang Jaman sekarang Jaman sekarang Berkata Bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Goncangan demi goncangan akan terjadi dan iman kita akan diuji Biarlah Biarlah kita mau tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan Karena semua akan digoncang Firman Tuhan berkata Satu saat aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja Tetapi langit juga Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan Tuhan kami mau menjadi umat yang tidak tergoncangkan Karena itu kami harus berpegang pada sesuatu yang tidak tergoncang Yaitu pada firman Tuhan Hanya firmanmu yang tidak tergoncang Bapak Ajar kami hari-hari ini untuk terus mendekat dalam hadiratmu Tuhan Kami tidak mau jauh dari Tuhan Kami butuh Tuhan lebih dan lebih lagi Mari sekali lagi saudara kita mengkatakan pujian ini dihadapan Tuhan Jaman sekarang 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 Ransi di sana, banyak kabar menggemparkan, berlindungan dalam sabar. Sekali lagi katakan, zaman sekarang kami mau berjaga Tuhan. Semuanya sedang dikenapi firman. Ransi di sana, banyak kabar menggemparkan, berlindungan dalam sabar. Kami mau berjalan hanya bersama engkau Tuhan. Dalam hadiratmu ada ketenangan, dekat padamu ada perlindungan. Kami tidak mau jauh pulang dari hadiratmu. Bawa kami Bapak untuk menyenangkanmu. Meninggalkan segala jalan-jalan kami yang jahat. Dan berbalik kepadamu Bapak, berjalan bersamamu. Tuhan itu kerinduan kami. Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Bersamamu Bapak. Bersamamu Bapak. Bersamamu Bapak. Bersamamu Bapak. Bersamamu Bapak. Dan ku lewati semua Hanya perkenanan Tuhan yang akan meneguhkan kami Amin Teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Sebab anugerahmu Anugerahmu besar Melimpa bagiku bersamamu Bapak Bersamamu Bapak Ku lewati semua Hanya perkenananmu Tuhan Amin Yes Amin Tuhan yang meneguhkan kami Di hari-hari pemurnian ini Tuhan Engkau yang bertindak Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Terima kasih Tuhan yang bertindak Tuhan yang bertindak Amin Masa-masa pemurnian ini Kami meminta perkenananmu Amin Itulah yang meneguhkan hidup kami Tuhan Teguhkan hatiku Tuhan yang bertindak Tuhan yang bertindak Tuhan yang bertindak Tuhan yang bertindak Memberi pertolongan Amin Tuhan yang bertindak Lebih lagi saudara kau yang membutuhkan Perkenanan Tuhan Mari berseru katakan Bersamamu Tuhan Yes Lord Tuhan kami akan lewati semua Amin Tuhan Perkenananmu Ya Meneguhkan kami, teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Sebab anugerah besar Amin Besar melimpah bagiku Kami butuh perkenananmu Tuhan Yang memampukan Yang meneguhkan kami Melewati pada hidup Melewati kesukaran Bersamamu kami kuat Hanya bersamamu Bapak Kami akan melewati setiap musim di hidup kami bersamamu Tuhan Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Bahkan ketika melewati masa-masa sulit Melewati tahun-tahun pemurnian di hari-hari ini Tuhan Bahwa iman kami semakin melekat kepada Tuhan Bukan kepada dunia Bukan kepada harta kekayaan Tapi kepada Tuhan Bahwa kami melekat Tinggalkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Untuk benar-benar mengabdi kepada kebenaranmu Bapak Hanya itu yang dapat kami lakukan Agar kami bisa melewati segala hal di dalam kemenangan Karena ketika Tuhan hadir di hidup kami Maka kami akan merasakan kemenangan Kami akan melihat pembelahan kemenangan kuasa kemuliaanmu ada di dalam hidup kami Ketika engkau hadir di hidup kami Tuhan Karena itu dengan iman kami mau berkata hari ini Kami yakin Tuhan ada di sini Ku yakin kau hadir di sini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Ku yakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi Ku yakin Tuhan Kau hadir di hidup kami Tuhan Yes, Lord Jesus Yes, Lord Jesus Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Kemenangan terjadi di sini Lebih lagi mari angkat imanmu pada Tuhan Kemenangan terjadi di hidup kami 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 Tuhan Kami yakin Tuhan, kami yakin Tuhan, ku yakin kau meniris, kami rasakan kuasamu yang tidak terbatas, amin. Ketika kuasamu yang tidak terbatas, ku yakin kau nyata di sini, kemenangan lebih lagi dengan iman, mari berkatakan di hadapan Tuhan. Kami yakin, yes, kami yakin engkau hadir di sini, di rumah kami, di keluarga kami, dengan kuasa yang tidak terbatas, Tuhan, yes, amin. Kami yakin engkau nyata dalam kehidupan keluarga kami, amin. Kami yakin, lebih lagi berkatakan bagi bangsa kita, yakin engkau hadir di tengah bangsa kami, Tuhan, yes, Lord Jesus. Kuasa yang kuasamu tidak terbatas, ku yakin engkau nyata di sini, kemenangan lebih lagi dengan iman, kita mau serukan. Kami yakin engkau nyata dalam kehidupan keluarga kami, kemenangan lebih lagi dengan iman, kita mau serukan. Kami yakin engkau hadir di bangsa kami, kau hadir di bangsa kami, kau hadir di kota kami, Tuhan. Dengan kuasa yang tidak terbatas, ketika kami merendahkan diri, amin. Kami yakin engkau nyata di sini, kemenangan lebih lagi dengan iman, ku yakin engkau nyata di sini, kemenangan lebih lagi dengan iman. Mari saudara saja angkat tanganmu, katakan dengan iman. Ku yakin engkau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami yakin engkau ini, kami yakin Tuhan hadir di hidup kami, Tuhan. Tuhan hadir di keluarga kami untuk memulihkan, amin. Engkau nyata di hidup kami, Tuhan. Kemenangan-Mu terjadi di sini. Ketika Tuhan hadir, kemenangannya terjadi, kesembuhan terjadi, bahkan pemulihan terjadi. Atas keluarga kami, atas kota kami, bahkan atas bangsa ini ada pemulihan yang terjadi, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami semua perlu, Tuhan. Kami semua perlu Engkau, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami datang bawa seluruh hidup kami. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Engkau yang menuntun kami umat-Mu dalam jalan-jalan-Mu sesuai firman-Mu. Bawa kami, Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup. Mentaati Engkau berjalan dalam kebenaran-Mu. Lo sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isti hatimu, Bapak. Dalam nama Tuhan, Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom sodara. Selamat malam. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya rindu membacakan satu kesaksian buat siap kita. Ya, agar iman kita semakin dikuatkan. Ya, shalom ibu. Ya, mohon izin. Saya ingin menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang tidak terhingga. Karena lewat kotbah-kotbah ibu, saya bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Pada awal 2018, saya mau bercerai. Karena suami saya tidak bisa hidup tanpa alkohol. Tidak bisa tidur. Memang sebelum menikah, saya sudah tahu kalau suami saya pecandu berat alkohol dan rokok. Sebelum saya menikah, saya berpikir saya bisa merubah suami saya. Memang setelah saya menikah, ya, dia sudah tidak ngumpul-ngumpul lagi sama teman-teman dan mabuk. Sudah tidak lagi. Tapi dia masih mengkonsumsi alkohol sendiri di rumah untuk dia bisa tidur. Saya menyadari saya tidak bisa merubah orang. Dan hanya saya lah yang harus berubah. Karena keuangan kami yang tidak baik, bu. Hanya suami saya yang bekerja. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak kami. Saya, kami juga berhutang. Pada bulan Januari 2018, saya meninggalkan suami dan ingin bercerai. Tapi karena adik saya seorang pendeta, jadi kami tidak diperbolehkan untuk bercerai. Bulan April 2018, tanpa sengaja saya menemukan kotba ibu. Pagi, siang, malam, saat menyapu, memasak, mencuci, saya mendengarkan semua kotba-kotba ibu. Dari pertama ibu kotba, saya mendengarkan. Ya, mulai dari situ, setiap saya selesai mengerjakan pekerjaan rumah, saya berdoa dengan lutut yang saya tekuk. Dan menangis, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan melepaskan suami saya dari ikatan alkohol dan rokok. Kalau malam sebelum saya tidur, saya ajak kedua anak saya yang berumur tujuh tahun, kelas dua, dan satunya berumur empat tahun. Kami berdoa sambil bergandengan tangan. 8 Januari 2020, bapak saya meninggal. Padahal malamnya, saya masih bersama dengan bapak saya, Almarhum. Saya makan malam sambil bercanda. Dia menyampaikan keinginannya kepada saya, dan besok siangnya dia mengalami kecelakaan dan langsung meninggal di tempat karena ditabrak truk bermuatan sawit. Sebelum dia pergi, kami berdoa terlebih dahulu, beliau berpesan, didiklah anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Saya juga memastikan helm yang dipakai bapak saya sudah terkancing dengan benar. Entah kenapa, saya sempat memasangkan Almarhum kaos kakinya. Dua jam kemudian, setelah dia berangkat dari rumah, kami mendapat kabar bahwa beliau kecelakaan dengan kondisi kepalanya hancur. Sementara saya hanya melihat video yang dikirim lewat WA, saya tidak bisa meneteskan air mata bu saat itu. Sementara saudara-saudara saya yang lain sudah menangis histeris, sementara saya hanya masuk ke dalam kamar dan berlutut berdoa. Barulah ketika saya berdoa itu, saya bisa menangis. Setelah jenasanya masuk ke kamar mayat, saya lah orang pertama yang membuka bungkusan jenasa bapak saya. Dengan jas hujan ditutupi di bagian kepala yang hancur, tapi bagian badan tidak ada lecet sedikitpun. Karena Almarhum setiap kali pakai kendaraan selalu menggunakan celana panjang, jaket, sepatu, dan sarung tangan. Saya juga yang melepaskan kaos kaki Almarhum yang tadi dipakai ini ya saudara. Setelah ya saya melihat di bagian dada juga terlindas banterak. Sampai saat ini penabrak pun belum ditemukan. Pada bulan 9 2020 tiba-tiba anak saya yang perempuan yang berumur 7 tahun ada benjolan di bagian leher di sebelah kanan. Kami langsung membawa dia ke rumah sakit di Kabupaten Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Tapi berhubung alatnya tidak komplit, akhirnya kami dirujuk ke Semarang. Secara manusia bu kami tidak memiliki uang. Saya hanya bisa berdoa saja dan pada akhirnya Tuhan menolong kami untuk masalah biaya. Dari sampai anak mengatakan, anak dokter mengatakan, anak dokter spesial mengatakan, anak kami mengalami kanker. Akhirnya saya membawa surat rujukan menuju dokter spesialis anak di Karyadi Semarang. Tapi dokter spesialis kanker anak menolak surat rujukan tersebut, jadi harus dioperasi biopsi terlebih dahulu, baru ditahui ini kanker atau tidak. Menunggu dua minggu hasil baru dapat giliran operasi. Sepuluh hari setelah operasi barulah keluar hasilnya dan puji Tuhan. Ternyata itu hanya tumor jinak. Awal bulan Oktober 2020 kami masih di Semarang, suami saya sakit dan tidak bisa bangun. Selama tiga bulan sebelum dia terbaring sakit, dia terus mengkonsumsi alkohol dan tidak makan. Akhirnya badannya kaku semua dan mengalami sakau selama dua bulan, dia tidak bisa tidur. Sebentar pun hanya karena obat, pulang dari Semarang saya langsung membawa suami untuk ke rumah sakit, dirawat inap. Dan langsung ditangani oleh dokter paru, spesialis dalam, spesialis saraf dan spesialis jiwa. Secara manusia saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Berat sekali ya saudara pencobaan yang dialami ya oleh ibu ini. Satu minggu di rumah sakit, akhirnya saya membawa pulang suami saya. Dari rumah saya, setiap pagi saya puter, setiap pagi malam kotba ibu dan mesbah doa untuk menyucikan otaknya bu. Puji Tuhan ya kalau dulu dia tidak suka dengan kotba ibu, katanya keras sekali. Tapi sekarang dia mencari kotba ibu dan bertanya pada saya, apa yang harus saya perbuat untuk Tuhan. Sementara saya sudah tidak bisa berjalan dan saya hanya menjawab kepada suami saya, keyakinan-Mu lah kepada Tuhan dan bersyukurlah itu sudah cukup. Puji Tuhan bu yang awalnya kalau ngomong tidak jelas dan ngaur, sekarang suami saya ya sudah bisa ngobrol. Ngobrol, ya hanya dia baru bisa duduk. Ya belum bisa, hampir empat bulan dia terpaksa, eh hampir empat bulan dia akhirnya lepas dari rokok dan alkohol. Walau masih terbaring, siapakah kami bu yang masih bisa diberikan nafas kehidupan sampai detik ini? Siapakah kami sehingga kami boleh mengalami teguran yang beruntun begitu bu? Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik untuk kami sekeluarga. Biarlah terus kami boleh hidup layak menyenangkan hati Tuhan dan hidup memiliki perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Sekali lagi terima kasih bu, karena lewat kotba ibu saya menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan. Sehat selalu untuk ibu sekeluarga, Tuhan memakai ibu sekeluarga untuk semakin menjadi berkat. Amin. Saudara, kalau kita mendengar kesaksian ini rasanya tidak pantas untuk kita mengeluh kepada Tuhan. Apa yang dialami ibu ini luar biasa, suami yang belum bertobat, pecandu alkohol, bapaknya meninggal kecelakaan, anaknya difonis kena kanker, harus dioperasi, kemudian suaminya lagi masuk rumah sakit, bertubi-tubi. Tetapi ibu ini memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga dia selalu berdoa dan menyerahkan semua pergumulannya hanya kepada Tuhan. Biar setiap kita hari-hari ini juga mau lulus dalam setiap ujian iman, sehingga apapun yang terjadi. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Saya mengucap syukur melihat ibu ini bisa kuat. Kenapa saudara? Karena jiwanya sudah disembuhkan. Ketika jiwa kita sudah disembuhkan, maka tidak ada sungut-sungut lagi yang tadinya mau menceraikan suaminya loh. Mau meninggalkan suaminya, akhirnya sekarang suaminya bisa diselamatkan Tuhan walaupun melalui teguran yang cukup keras. Akhirnya dia harus lumpuh ya dan sekarang hanya terbaring. Tetapi ya bersyukur. Kenapa? Karena pertobatan itulah yang Tuhan mau. Ya jangan tunggu kita mendapatkan hajaran yang begitu keras dulu baru mau bertobat. Kalau hari ini engkau mendengarkan suara ku kata Tuhan, jangan keraskan hatimu. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terima kasih ibu kesaksiannya sangat memberkati kita. Baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah, kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-9 saudara ya. Di mana Tuhan berkata bahwa ya bangsa itu akan melihat ya di mana tempat yang disebut tovet di lembah Benhinom. Ya akan disebut lembah pembunuhan. Tempat di mana mereka dulu menyembeli anak-anak mereka untuk dewa. Akan dipakai Tuhan untuk menjadi kuburan mereka. Karena tidak ada dosa yang tidak ada pembalasannya. Dan kita akan lanjutkan sekarang ayat yang ke-10 Yeremia 19. Ya kalau kita lihat dari judulnya kemarin adalah pelajaran dari buli-buli yang pecah. Ingat Tuhan menyuruh Yeremia untuk membeli buli-buli dari tanah dan mengajak semua tua-tua bangsa itu untuk datang ke pintu gerbang. Dan memperkatakan semua yang Tuhan nubuatan, nubuatkan bagi mereka kalau mereka tidak bertobat. Dan benar hal itu sudah terjadi dalam kepemerintahan Raja Nebut Kadnesar. Saudara ya, mereka melihat pembantaian besar yang terjadi itu pada tahun 586 sebelum masehi. Ya dan juga di saat pemerintahan Raja Titus menghancurkan Yerusalem 70 masehi. Itu semua sudah tergenapi. Ayat 10. Selanjutnya kata Tuhan kepada Yeremia, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau yaitu tua-tua. Katakanlah ayat 11 kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini. Seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Saudara, kita masih ingat ketika Tuhan menyuruh Yeremia untuk datang ke tukang periuk waktu itu, melihat bagaimana tukang periuk itu bekerja di pelarikan. Ketika dia membentuk periuk yang dari tanah itu, lalu akhirnya rusak. Periuk itu dihancurkan lagi, lalu dibentuk lagi. Dan Tuhan memberikan sebuah firman kepada Yeremia, demikianlah aku akan melakukan seperti itu kepada bangsa ini. Kalau aku merancangkan yang buruk atas mereka tetapi mereka bertobat, maka aku akan mengampuni dan aku akan membentuk kembali menjadi indah. Tapi ketika mereka tidak mau bertobat, tidak mau bertobat, apa yang terjadi kalau sudah terlanjur, Tuhan bilang pergi beli periuk itu, buli-buli. Ketika mereka tidak mau bertobat, Tuhan bilang banting buli-buli itu di depan tua-tua bangsa ini, supaya mereka melihat. Seperti itulah yang Tuhan akan lakukan atas bangsa ini kalau mereka tetap tidak mau bertobat. Saudara bayangkan ya, kalau saudara punya buli-buli yang dari tanah liat itu jatuh, saudara itu tidak bisa dilem lagi. Kenapa? Buli-buli dari tanah liat itu waktu jatuh itu hancur berkeping-keping. Itu yang ayat ini berkata, ketika itu terjadi, Itu yang akan aku lakukan kepada bangsa itu, kata firman Tuhan. Seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Kalau orang masih bertobat, itu masih bisa dibentuk lagi. Tetapi kalau sudah terlanjur, tidak mau bertobat, tidak mau bertobat, terpaksa Tuhan bilang. Seperti orang yang membanting periuk itu hancur berkeping-keping dan tidak bisa diperbaiki lagi. Seperti itulah mereka akan melihat. Akan terjadi dalam hidup mereka. Demikian kesaksian malam ini. Saya percaya ketika suami ibu itu sudah sakit, tidak bisa jalan, lumpuh, terbaring, lemah, tidak berdaya. Saya yakin, pasti ada sebuah penyesalan di hatinya, kenapa dia tidak bertobat dari dulu berhenti, alkohol, rokok. Kenapa harus tunggu pukulan yang seperti itu terjadi dulu. Tapi ya, Tuhan itu masih memberikan kesempatan. Bersyukur sekarang walaupun hanya di pembaringan, tetapi sudah mau bertobat, dengar kotbah setiap hari, ikut mesbah doa. Masih bersyukur ya, masih diberi kesempatan. Ada yang sudah tidak bisa dipulihkan lagi, tiba-tiba mati dan tidak punya kesempatan bertobat. Saudara, mau seperti apa hidup kita hari ini? Kitalah yang menentukan. Tuhan sudah membentangkan semua firman dan kebenaran kepada kita. Tuhan berkata, aku membentangkan di depanmu, ada berkat, ada kutuk. Kalau engkau mau bertobat, engkau akan mengalami jalan berkat itu. Tapi sebaliknya, kalau engkau tidak mau bertobat, ya kutuklah yang akan engkau alami di dalam hidupmu. Saya percaya kita semua mau memilih jalan yang benar. Supaya jangan setelah kita dipukul, dihancurkan seperti periuk yang sudah berkeping-keping dan tidak bisa dipulihkan lagi. Ya, jangan sampai seperti itu keadaan kita baru kita mau bertobat. Ayat 12 Begitulah akanku lakukan kepada tempat ini, demikianlah firman Tuhan. Kepada penduduknya, aku akan membuat kota ini, kata Tuhan ya. Ayat yang ke-12 Aku akan membuat kota ini seperti tovet, tempat pembunuhan. Ayat 13 Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis. Seperti tempat tovet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit. Dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan mengikuti sesuatu yang lain yang kita cintai lebih dari Tuhan. Entah itu dosa kita, harta kita, pekerjaan kita, atau apapun yang kita cintai melebihi Tuhan. Jangan bersekutu dengan peramal-peramal, bersekutu dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau bertobat merendahkan diri dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Supaya hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan. Saya berdoa supaya semua saudara kita semua di masa-masa pemurnian ini benar-benar kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Ayat yang keempat belas berkata, ketika Yeremia pulang dari Tophet kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat. Berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak. Ayat yang kelima belas. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota di sekitarnya. Seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataanku. Saudara apa yang menyenangkan hati Tuhan waktu kita ini mendengarkan perkataan Tuhan yaitu firman Tuhan. Tidak ada persembahan lain yang menyenangkan hati Tuhan selain pertobatan kita. Yang mau berbalik dari dosa, dari kekerasan hati, kebebalan dan berbalik menjadi orang-orang yang mau menuruti firman Tuhan. Kita sedang ada di masa-masa pemurnian. Melihat semua yang terjadi, ada begitu banyak kengerian di sekeliling kita. Mari kita terus mempersiapkan hidup kita, saudara. Hari-hari ini saya juga melihat iblis bekerja begitu luar biasa untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang bisa tiba-tiba kerasukan, saudara ya. Setan berusaha menarik begitu banyak orang untuk masuk di dalam barisannya hari-hari ini. Tetapi orang-orang yang mengikuti Tuhan, orang-orang yang mengikuti tuntunan Tuhan yang berjalan dalam kebenarannya. Mereka akan terus melihat penyertaan Tuhan. Biar hari-hari ini kita mau terus mendekat kepada Tuhan. Biar hari-hari ini kita mau mengejar perkenanan Tuhan. Biar hari-hari ini kita mau terus berjaga-jaga. Biar kita mau terus berkata, Tuhan bersamamu Bapak, kami akan melewati semuanya. Karena hanya perkenanan-Mu Tuhan yang akan meneguhkan hati kami. Mari kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau terus berkata kepada Tuhan, kami mau mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Agar hidup kami, Tuhan, senantiasa diberi kekuatan menghadapi zaman ke depan tidak akan semakin baik, saudara. Itu Alkitab katakan, bukan saya yang katakan. Dan saya tidak menakut-nakuti, karena firman Tuhan yang berkata, di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi orang yang terus berpegang kepada firman Tuhan, yang berjalan bersama Bapak, mereka akan melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Biar kita mau terus berkata, bersamamu Bapak, kami akan lewati semua dalam hidup kami. Hanya perkenanan-Mu lah yang meneguhkan hidup kami. Mari katakan, Bersamamu Bapak, Kulewati semua. Katakan perkenanan-Mu, Perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Amin Tuhan, Anugerah-Mu besar, Melimba bagiku. Bahwa kami Tuhan untuk selalu ada dalam perkenanan-Mu, terutama bangsa ini Bapak. Kami berdoa sungguh-sungguh buat Indonesia hari-hari ini. Indonesia yang sedang mengalami banyak goncangan. Ada banyak malapetaka bencana yang terjadi di atas bangsa kami, Tuhan. Yang ada di Kalimantan, Yang ada di Manado, Yang ada di Sulawesi, Mamuju, Tuhan, Kami memohon belas kasihan anugerah-Mu atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana ini gempa, Yang kehilangan keluarga. Tuhan, Kami percaya. Engkau memberikan kekuatan, Bahkan Engkau punya rencana di atas semua yang terjadi. Agar kami semua bertobat dan sungguh-sungguh menyadari, Bahwa hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Berkati bangsa ini dengan pertobatan, Hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan, Tuhan. Ampuni bangsa ini. Ampuni segala kenajisan, percabulan. Ampuni segala dosa-dosa di atas bangsa kami. Kekerasan, kerusuhan, bahkan ampuni, Tuhan. Pembunuhan, ampuni. Dosa-dosa yang terjadi di atas bangsa ini, korupsi, bahkan apapun. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Tuhan berkati. Rauh takut akan Tuhan ada atas hidup mereka. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan atas semua kabinet, jajaran kabinet yang ada. Bahkan MPR, DPR, kepala-kepala daerah. TNI Polri yang terus berdiri di garis terdepan untuk menjaga kesatuan bangsa ini. Tuhan memberkati. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami. Perhitungkan setiap kami yang terus berdoa. Berkati setiap keluarga demi keluarga kami. Tuhan dalam rumah tangga pernikahan kami. Suami, istri, anak-anak kami. Semua boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Kami boleh terus bersehati, berdoa. Biar roh takut akan Tuhan turun atas suami-suami, istri, anak-anak kami. Kami boleh menggenapi rencana Tuhan tersidup kami. Berkati para orang tua kami, oma-opa kami, para single parent. Di usia senja mereka boleh selalu takut akan Engkau menyerahkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua mereka, keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan semua orang yang sedang mendengarkan dan mengikuti mesbadoa ini. Yang sedang terbaring sakit di tempat tidur, entah di rumah sakit, dimanapun Tuhan lawat. Berikan kesembuhan-Mu Bapak, terutama kesembuhan jiwa. Supaya kami mengerti rencana dan gendak Tuhan. Sakit penyakit kami tolak patakan hancurkan. Mari mulai berkatakan, kalau ada dosa mari mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan kami ikat patakan hancurkan dalam nama Yesus. Berkati juga setiap keluarga kami, bahkan orang-orang yang hari ini sedang ada dalam ikatan-ikatan dosa pergumulan yang berat. Yang terikat dengan minuman keras, alkohol, judi, rokok. Yang terikat dengan obat-obatan terlarang. Yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Homoseksual, lesbian, bahkan dosa-dosa apapun yang mendatangkan murka Tuhan. Yang terikat dengan masalah hutang piutang. Yang terikat dengan masalah rumah tangga. Pemulihan terjadi. Bahkan yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, dendam, ketakutan, depresi, stres. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami ketika kami berserah kepadamu. Tuhan pemegang hidup kami. Terima kasih Bapak buat campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan drojiwa dan tubuh kami di dalam tanganmu Bapak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan di dalam kami. Berkati setiap mereka juga yang membutuhkan makanan hari-hari ini yang hidup berkekurangan. Biar kami menaruh iman harap percaya kami hanya kepada Tuhan saja. Cukupkan ketika kami berharap kepadamu. Bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Bahkan mereka yang merindukan punya keturunan. Tuhan membukakan setiap kandungan yang tertutup roh kemandulan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan engkau terus memberkati anak-anakmu yang berseru-seru kepadamu. Yang ada di lima benua di luar negeri Tuhan. Di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berseru. Kami berdoa Tuhan. Tidak ada kematian masal karena COVID. Yang ada kesembuhan masal. Berkati para tim medis yang ada di Indonesia juga. Yang ada di luar negeri. Dokter, perawat mereka yang berdiri di garis terdepan menghadapi COVID. Kami katpat akan hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Bapak biarlah semua yang terjadi membawa hikmah bagi kami. Untuk kami semakin bertobat dan merendahkan diri di kaki Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan persoalan kami Tuhan. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkati langkah dalam kehidupanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keuanganmu. Engkau akan dicukupkan dan hidupmu menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan ala Rahul Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini. Supaya semakin banyak orang dimenangkan. Tetaplah bersemangat karena perlindungan kita hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.